Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah ini Mbok sedang membuat 3 menu sekaligus ya Dengan dasar bumbunya tuh yang sama hampir mirip Beda-beda tipis, ada gado-gado, ada karedok Dan ada satu lagi ya, ada ketoprak Langsung, yuk Pertama, goreng 500 gram kacang tanah ya Ini untuk sekitar 4 sampai 5 porsi Kacang tanahnya wajib dicuci dulu Biar rasanya tidak tengik Terutama kalau kita tinggal di perantauan Mbok tambahkan 1 siung bawang putih Biar nanti lebih gurih Nah ini karena sudah dicuci Mbok akan goreng 2 kali ya Angkat, lalu tiriskan, diamkan Lalu goreng lagi Biar hasilnya kriuk Nah setelah digoreng 2 kali Lalu dihaluskan Mbok chop aja ya Dihaluskan sampai sehalus mungkin seperti ini Nah ini kita pindahkan dulu ya Ke wadah Ini kurang lebih jadi sekitar 12 sendok makan Kita siapkanlah topping-toppingnya ya Ada tahu goreng, tempe goreng Ini untuk gado-gado dan karedok Eh kok karedok sih? Eh betul, gado-gado dan karedok Eh salah ya, gado-gado dan ketoprak Jangan lupa percabainya ya Ada bawangnya juga Maaf ya Aduh udah tua Nah ini persiapan untuk karedok Dan ini untuk ketoprak ya Fokus nih Ketoprak tuh butuh Mie ya Ini Mbok gak ada bihun Tapi soun Kemudian ini untuk gado-gado ya Sayurannya pokoknya bebas deh Terserah teman-teman Kita rebus yang untuk gado-gado nya ya Ini Mbok pakai kacang panjang Kangkung dan toge saja Udah Udah mateng Kita angkat Nah ini kita siapkan ya Ada untuk ketoprak, gado-gado dan karedok Juga siapkan air asam Asamnya direndam dengan air ya Seperti ini Kurang lebih 3.000 jari asam Dan ini cabai dan lain-lainnya Dan ini ada lagi nih Ketupak untuk ketoprak Pertama kita akan membuat karedok Ini Mbok pakai 3 buah cabai 1 siung buang putih yang sudah digoreng Setengah sendok teh garam Jangan munjung ya Setengah minggir Terasi sedikit Kencur Lalu 3 ibu jari gula merah Ini Mbok pakai gula aren ya Disisir biar nanti nguleknya gampang Nah ini udah Mbok tulis ya Untuk 1 porsi resep karedoknya Kita ulek Untuk cabainya bisa disesuaikan dengan selera Kalau mau pedas Tambah Kalau nggak suka dikurangi Untuk 3 buah cabai itu sedang ya pedasnya Nah setelah diulek Baru kita masukkan Kacang yang sudah kita haluskan tadi Tadi 3 sendok makan kacang Untuk 1 porsi Kacang yang sudah dihaluskan ya Tambahkan 7 sendok makan air asam jawa Nah udah deh Tinggal diulek seperti ini Lalu tambahkan 1 buah jeruk limau Diperas Diaduk Nah kalau untuk karedok Semuanya mentah ya Pertama Biasanya nih Kacang panjang seperti ini Potong-potong Kemudian terong bulat Dipotong-potong 1 buah terong bulat ya Untuk 1 porsi Lalu digeprek-geprek kasar gini ya Prek-prek-prek Seperti ini Lalu Tambahkan Tauge Digeprek lagi Tambahkan daun kemangi yang segar Dan Buah ketimun Ketimun itu buah atau sayur sih Udah ya Sesuai selera aja Banyaknya Lalu diaduk Nah ini kalau mentahan gini Ini kesukaannya Buah Midut Karedoknya udah jadi Masukkan ke piring Jangan lupa Taburi dengan bawang merah goreng Dan kerupuk Nah udah siap ya Karedok Lanjut Kita buat gado-gado Cabai Sesuai selera Setengah sendok teh garam Tiga ibu jari gula merah Kalau mau manis bisa empat ya Ini untuk manis sedang Kemudian Kemudian udah gitu aja diulek Kalau gado-gado versi mbok loh ya Kemudian tambahkan Tiga sendok makan Kacang yang sudah dihaluskan Diulek Diulek lagi Lalu Masukkan 7 sendok makan Air asam Air larutan asam Asam jawa ya Kemudian diaduk-aduk lagi Seperti ini Jangan lupa Jangan lupa Wajib ya Beri perasan Jeruk limau Biar rasanya Mantap Nah lalu ini deh Ada tempe goreng Tahu Sesuai selera sih ya Isinya Kemudian sayurannya ya Sayuran juga sesuai selera Biasanya Kasih tauge Dan Ketimun segar Sudah diaduk Dicampur Siapkan piring Gado-gado nya sudah siap Jangan lupa ya Diberi taburan bawang merah goreng Kalau ada Kasih kecap juga oke Dan kerupuk Gado-gado siap Lanjut Sekarang ketoprak Satu porsinya ya Ini ada cabai Tiga siung Eh kok tiga siung Tiga buah Satu siung bawang putih Setengah Sendok teh garam Dan tiga ibu jari Gula merah Kita sisir ya Setelah gula merahnya Selesai kita sisir Langsung aja Kita ulek Hati-hati ya Jangan sampai pecah piringnya Ini semua bawang putihnya Sudah digoreng Setengah mateng Diulek sampai halus Lalu Tambahkan tiga sendok makan Saus kacang Atau kacang tumbuk Kemudian kita haluskan lagi Tambahkan tujuh sendok makan Air Rendaman Asam jawa Awas Hati-hati Piringnya jangan sampai pecah Kalau sudah tercampur semua Baru kita masukkan Ketupat Kemudian Soon atau bihun Dan Tauge dan tahu Serta kecap Taburi dengan bawang merah goreng Serta kerupuk Nah ini dia Ketoprak Gado-gado dan karedoknya Sudah siap Suka yang mana Semoga Bisa jadi ide menu Di rumah ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa